Oke halo semuanya, kembali lagi di channel gue Jadi di video kali ini gue bakal mainin game Naruto Storm 4 lagi Dan setelah di video kemarin gue udah selesain yang versi pake Sasuke Disini kita bakal lanjutin memakai dari ini ya Si Naruto temen-temen Cuman nanti mungkin untuk bagian pertandingan yang ini Terus yang ini Sama yang ini Itu bakal gue skip ya Jadi ini ada 3 match yang bakal gue skip Karena seriusan boring banget, membosankan banget ya Jadi disini kita mungkin bakal Dari yang pertama dulu Yaitu pertandingan Naruto melawan si Ini temen-temen Siapa? Si Tobi ya Waktu masih pake topeng cuy Masih belum ketahuan disini Oke intinya disini Tobi bangkitin Gedomazo ya Kata si Kurama Gedomazo udah bangun nih Ini gue waktu nonton episode-episode Waktu akhir-akhir kayak gini ya Ini kan gue Waktu gue kecil nontonnya ya Ini gila sih gue Excited banget Setiap minggunya tuh gue selalu ada Selalu ada Wah Sepetan dong nih episode selanjutnya Episode selanjutnya Nyampe tamat ya Tapi gue sekarang Semenjak tamat gue gak ngikutin Sehingga ngikutin Boruto sama sekali Gue gak pernah nonton Satu full episode pun Gue gak pernah nonton Boruto ya Makanya gue disini Untuk karakter-karakter Boruto Gue buta banget Jadi banyak yang gak tau ya Makanya gue setiap mau ngerekam Game Naruto Kalau misalkan ada pertandingan Dari karakter Boruto gitu ya Gue biasanya nonton youtube dulu Karena gue harus relate juga nih Sama yang gue mainin gitu Langsung aja lah ya Intinya disini kita bakal Berantem lawan si Tobi Dan nanti ada scene Dimana Topengnya Tobi Berhasil kita anjurin Kok kalau misalkan main story kayak gini Ini cuman sekali doang ya Apa namanya Ronde-nya ya Gak nyampe 3 ronde Oke slow-slow Gak ada yang boleh kabur disini Kita ganti ke Gurugai Kita ganti ke Kakashi Aduh sorry-sorry Lat-lat-lat-lat Abis ini kita bakal ganti ke Kakashi Nice Kombo lagi ke Naruto ya kan Ganti ke Gurugai lagi Aduh salah-salah-salah-salah Kombo nya telah cuy Ini skill satunya dynamic entry ya Kita mau cobain ultimate Oh gak bisa anjur Gak bisa ultimate temen-temen Gak bisa ultimate ya Game bell banget Oke langsung ayolah Kita kelarin disini Masih ini ya Masih EZ EZ Masih gampang Masih gampang Oke intinya disini Tobi kalah ya Dan nanti ini Dimana nanti dia bakal rasengan cuy Si Naruto ini ya Ini kayaknya detik-detik ini deh Hancur deh kayaknya disini ya Nah ini kan disini mau dikamui ya Si Naruto nya ya Dipindahin gitu Kakashi disini cakranya aja gue Udah abis ya kan Bijudama Ini Bijudama nya diapain ya Dipindahin apa Apa dia kabur Oh bener dia kabur coy Dia kabur ke dimensi ini Taunya di dimensi ini Ada ini ya Ada si Naruto coy Ini Kakashi IQ nya Battle IQ nya GG banget sih Keren banget coy Dia udah prediksiin Kalau si Obito tuh bakal Pindah dimensi Dan udah disiapin Naruto ya Di dimensinya itu coy Oke intinya disini Udah hancur ya Si Topengal Ini gue sebenernya waktu Lihat episode ini Gak kaget sih Karena kan emang Sebelum Sebelumnya episode Apa namanya Udah ditebak-tebak gitu Sama fansnya gitu Kalau misalkan Tobi ini ya Si Obito gitu Karena namanya ya mirip-mirip anjir Apalagi waktu sering ketemu kan Waktu jamanan si Puden Si Tobi yang Topeng Oren Sama si Kakashi ketemu Itu kan sering ada interaksi Matanya ya Matanya tuh kayak sering Kalau misalkan ketemu tuh Kayak nyala gitu Mereka berdua cuy matanya Nah habis itu tuh Udah ketebak sebenernya Kalau Tobi itu Obito ya Udah dulu waktu kecil tuh Mikirnya Obito tuh Ngancurin Konoha Cuma gara-gara Rin mati anjir Padahal mah Gak cuman itu Sebenernya banyak cuy Apa namanya Pemicu Kenapa Obito Mau nyerang Konoha Gitu-gitu ya Gak cuman Rin doang sih Permasalahannya cuy Oke ini disini Cakra QB dikeluarin ya Di apa segelnya Dilepas Dilepas Sama si Obito Nah ini salah satu Yang gue gak suka Dari Minato adalah Minato itu Ninja tercepat Cuman Paling terlambat Anjir Sumpah cuy Minato tuh Ninja yang paling Paling tercepat Di inilah ya Di Naruto cuy Bisa dibilang ya Cuman dia selalu telat Anjir kedatengannya ya Tuh Kalian perhatiin aja tuh Dia telat lagi Telat lagi Kejadiannya tuh Selalu kayak gitu coy Makanya sih Ini pada mati Semua ya Ninja cepat Yang selalu telat Anjir si Minato ini Oke ini Ini ya Dipindahin ya Di judamanya Dipindahin Uh gila Keren 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 Ini gue suka nih Animasi-animasi Kayak gini ya Dari gamenya langsung Gue suka coy Oke Tiba-tiba Di belakang ada si Obie ya kan Maskedman Ini dia bisa Ini nih Bisa ngilang-ngilang Terus dia kaget cuy Kalau misalkan Ada orangnya Bisa kayak gitu ya Bisa ngilang Oh ini Dikamui ya Dikamui kemana nih ya Gue lupa cuy Dipindahin kemana ya Si Minato ini ya Oke Kurama udah Udah lepas ya kan Oh dipindahin A Dipindahin ke tempat ini doang ya Oke berarti disini Kita langsung Battle ya Oke Oke Kita langsung bertarung nih ya Ini senjata pertamanya si Tobi anjir Waktu nyerang Emangnya rantai cuy Oke langsung kita gas kan cuy Eh disini kita Pakainya Tobi ya Gue keren Pakain si Minato cuy Gue keren Gue pake Minato Tadi ya Ternyata kagak ya Kita lihat Kombo atasnya gimana Keren 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 Kombo atasnya Kita ini ya Siapa namanya kamu isi siapa Si Minato nya Terus diledakin Anjir Anjir Kena rasa yang gan cu Bisa ultimate gak nih Gak bisa lagi Ah gak bisa anjir Gak bisa ultimate temen-temen Kebiasaan ya Kalau main story Selalu gak bisa ultimate Gue yang skill 1 kita ya kan Kita kasih ledakan disini Kita kasih debuff 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 Ya kan Bentar gue kayak bakal langsung kelarin dia Biar cepat deh Aduh Chakra kita keburu abis lagi coy Nice Langsung mati kah disini Kita pusingin cuy Aduh dia kabur lagi Kita kasih debuff speed dia Biar lama Oke ini udah fix menang ya Masih gampang sebenernya sih Kalau misalkan ginian ya Anjir Ledakana cuy Nice Kita berhasil ngekill Si Minato ya Gue keren tadi kita pake Minato anjir Nah ini baru gue suka nih Ada animasi-animasinya cuy Abis battle ya kan Tuh Oh ini gue inget nih Tembus Dia rasengan dari atas ya Tiba-tiba ya Hati-hati ketepak Nice Langsung cabut ya kan Minato pinter banget sih Minato pinter sih dia sih Hirai Shin Hirai Shin Sekali satu atau dua match lagi ya Biar Biar pasin aja nih Naruto kelar ya kan Wah terakhir nih lawan si Biju Dama ya Kita mungkin sampai sini aja nanti ya Sampai Madara Pierce Ntar mungkin yang bagian Biju Dama Segala macem itu nanti Di episode terpisah aja teman-teman Oke yang intinya disini Kita bakal lawan si Madara sama si Obito ya Kita katanya ya Intinya disini kita berantem cuy Gue pake siapa nih Oh ada Killer Bee juga Kita disini Dibantuin sama Killer Bee ya Seolah si siapa namanya Si Kakak sih Chakra nya ini Chakra nya udah abis Anjir animasinya lama banget Killer Bee coy Nice Langsung kita hajar Oh Madara doang sendirian coy Madara doang ternyata disini Sendirian Udah kita hajarnya Maka-maka Naruto ya kan Bisa ultimate gak nih Ntar gak bisa ultimate lagi Oh ini bisa nih Kali ini bisa Kali ini bisa Kali ini bisa ultimate Ih kena dong Gue gak expect bisa kena sih Lalu tadi gue cuma iseng dong Untuk ultimate ya Malah kena cuy Biar Nice Sudah langsung kita Kelarin aja lah ya Biar gak terlalu lama Gak ada yang bisa kabur coy Dari Serangan Naruto Nah tuh gerakannya cepet banget Anjir Kita ganti ke Killer Bee disini Nice Finisher nih ya Si Killer Bee coy Oke lanjut 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 Masih ada satu battle lagi temen-temen Lawan si Ini ya Lawan si Obito coy Aduh Aduh Kakasih Chakra nya udah habis ya Dia udah gak kuat ngapa-ngapain juga Anjir Kok dia keinget ini Keinget si Obito Diserang dong Ah ya gue inget ini disini ya Dadanya dibikin X ya Dibikin tanda X Temen-temen Sama si Obito ini ya Cuman kenapa gak di kill ya Si Kakasih nya ya Cuman di Kasih serangan X doang anjir Orewa Orewa Oh kalau gak salah disini Si Kakasih tuh udah rela ya Dia tuh udah bilang Suruh nge-kill gue aja gitu Karena udah ngebunuh Rin ya Oh iya bener-bener Ini gue ingetan gue udah mulai Ingetan gue tentang Naruto Mulai ini lagi nih Mulai muncul lagi sih Padahal gue terakhir nonton Buset berapa tahun yang lalu ya Naruto ya udah tamat Udah lama banget anjir Iya iya bener-bener Gue inget disini Kakasih tuh nyuruh Obito Buat bunuh gue aja gitu Karena ini salah satu faktor Alesan Kenapa si Obito ini ya Marah banget tuh Oh disini langsung diselamatin Nama si Naruto ya kan Jolah inti disini kita langsung Tarung aja lah Kelamaan anjir Kita bakal lawan si Hobbitrot ya Bertiga dong kita Si Dori Nice Kena Bisa ultimate gak ya disini Oh bisa 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 udah Bisa besar kena dong Oke di Apa namanya Di baju kita Di baju jonin kita Ada tanda X nya Nah Nah Nice Nice No naizu 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 jadilah kita langsung kelarin aja biar enggak terlalu lama ya karena gue takut episode-nya sampai 20 menit anjur tuh dia kabur-kaburan lagi mena santai kita combo aduh sorry 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 salah pencet tadi gue pengen ganti ke Naruto ya biar lanjutin kombonya nggak ada yang boleh kabur ganti ke Naruto di sini kita ganti ke Kakashi nah Kakashi sebagai finisher aja cuy mati kah nice langsung kelar berarti ya gue berharap ada animasinya di sini nih ya nggak ada yang nggak ada animasinya teman-teman oh si kurama ini kurama masih killer di kularing di judama anjir gua lupa nih untuk apa ya untuk ngancurin pohon ya kalau nggak salah ya bener ga sih ngacurin pohon atau buat apa cuy gua lupa ini Oh buat nyerang ke Gedomazo nya ya iya 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 buat nyerang ke Gedomazo ya kenapa cuy udah berubah ya udah berubah jadi ini ya ekor 10 ya oh iya bener anjir ya udah berubah jadi jubi ya mungkin ada bisa jelasin nggak teman-teman bedanya Gedomazo sama jubi apa-apa cuy saya ingat gue tuh Gedomazo cuma wadah doang ya sekedar wadah doang kalau jubi ya itu udah ekor 10 namanya ya bener ga sih kalau misalkan salah silahkan komen ya dan oke teman-teman mungkin video sampai sini dulu aja nanti mungkin di next videonya ini ada pertarungan kurama lawan jubi ya dan oke jadi video sampai sini dulu aja kalau kalian suka sama video gua silahkan like kalau nggak suka silahkan dislike sampai jumpa di video selanjutnya dadah